KUASA HUKUMA HOK LANGSUNG AJUKAN KESIMPULAN GUGATAN PERCERAIAN Sidang gugatan perceraian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama alias Ahok terhadap istrinya, Filonika Tan, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu, 21 Maret 2018. Pada sidang hari ini, pihak Ahok langsung memberikan kesimpulan terhadap persidangan yang telah digelar sejak akhir Januari 2018. Pada pekan lalu pihak Ahok berencana menghadirkan saksi untuk persidangan pekan ini. Namun, saksi tersebut tidak jadi dihadirkan. Kami putuskan setelah kesaksian dari pendeta, dua pekan lalu, kami sudah cukup. Cuma karena saksinya sempat bilang, ya, jadi kami ini ingin hadirkan, ujar anggota kuasa hukum Ahok, Josephine Agatha Syukur, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Josephine mengatakan, ada 17 lembar kesimpulan yang akan diserahkan kepada Majelis Hakim. Kesimpulan itu memuat keyakinan bahwa saksi dan bukti yang dihadirkan selama persidangan mendukung gugatan perceraian Ahok. Ini kesimpulan dari pihak penggugat atas kasus tersebut, cocokan bukti, saksi, dan gugatan. Kalau kami lihatnya terbukti, ujar Josephine. Ahok menggugat cerai Ibranika ke PN Jakarta Utara pada 5 Januari. Hal itu ditenggarai masalah internal yang telah terjadi sejak 7 tahun. Ahok tidak pernah hadir dalam persidangan karena masih menjalani masa tahanan terkait kasus penodaan agama di Rutan Makobrimob, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Ahok diwakilkan.